Sedangkan di Guyur Hujan Deras selama 6 jam, sejumlah ruas jalan kawasan kota Loksmawe juga ikut terendam banjir. Genangan air yang mencapai 50 cm ini disebabkan oleh luapan saluran drenase yang tidak mampu menampung debit air. 6 jam di Guyur Hujan Deras, sejumlah ruas jalan pusat kota Loksmawe Aceh tergenang banjir setinggi 50 cm akibat dangkalnya saluran drenase sehingga tidak mampu menampung debit air dan meluap ke ruas jalan. Pengguna jalan terpaksa menerobos genangan banjir yang menutupi seluruh badan jalan di kawasan jalan perdagangan, jalan perniagaan, jalan sukaramai, dan jalan pase kota Loksmawe. Akibatnya sebagian pengendara sepeda motor, becak, dan mobil mengalami mogok dan terpaksa harus mendorong becak dan mobil berhenti di badan jalan akibat kendaraannya tak mampu terobos banjir. Kawasan jalan kota Loksmawe kerap dilanda ke banjiran ketika hujan deras karena drenase yang dangkal dan sumbat, selain itu dampak banjir juga mengakibatkan pertokohan di sepanjang jalan tersebut terganggu. Ya kalau banjir di sekitar kota Loksmawe ini, ini sudah memang sering terjadi. Cuman masalahnya, hal yang seperti ini kok selalu dibiarkan. Padahal kondisi banjir ini sudah hampir setiap tahun. Air tergenal, pertokohan tidak bisa dibuka, pedagang pun merasa terambat. Jadi ya harapan kita lah kepada pemerintah. Warga kota Loksmawe berharap agar pemerintah segera memperbaiki saluran drenase yang lebih besar guna mencegah terjadinya banjir luapan saat diguyur hujan deras.